Pertanyaan dari Ibu Raden di Kandis, Pekanbaru. Saya nggak tahu, ada daerah Kandis, ada daerah Kandis, Pekanbaru. Pertanyaannya, apakah tahun depan kalau mau masuk SMA, ternyata anaknya punya hapalan lima jus? Jadi ini tertarik masuk insya, karena di antara keunggulannya juga Al-Quran, anaknya sudah punya hapalan Al-Quran, lebih terjaga hafalannya, menambah hafalannya, pertanyaannya, ini mungkin terkait tadi, kalau 30 jus bisa gratis, di Perguruan Tinggi, ini kalau punya hapalan lima jus, mau masuk SMA, ada korting nggak? Jadi kadang-kadang masuk lembaga pendidikan, kayak ini, jual-jual, beli. Padahal ini investasi sebetulnya, yang seandainya kita bisa memberikan lebih, harusnya lebih. Tapi memang terkadang beberapa, di antara kita kemampuannya terbatas. Jadi ingin bertanya nih, mungkin ini secara umum juga, apakah ada juga beasiswa untuk penghafal-penghafal Al-Quran, bukan hanya di tingkat kampus, kalau tadi kampus 30 jus, free, 100 persen. Kalau SMA, SMP, SD, ini apakah ada juga beasiswa, terutama untuk penghafal Al-Quran? Silahkan, silahkan. Ini boleh jawab dari SD, SMP, atau SMA, silahkan. Untuk beasiswa sendiri ya, kita sudah ada cantumkan di brosur, bahwasannya kita ada program beasiswa juga, untuk yang menghafal Al-Quran itu. Ya, apalagi ya, sampai menjuarai dan ada sertifikatnya ya, untuk, bahkan yang mengikuti MTK. Ya, MTK tingkat provinsi, ya itu kita ada berikan beasiswanya, ya apalagi yang mereka sudah memiliki hafalan dan terjaga gitu hafalannya. Itu nanti bisa kita tes juga, ya tetap harus mengikuti rangkaian tes yang ada di sekolah kita, ya, untuk membuktikan bahwasannya yang bersangkutan memiliki hafalan yang ITCON atau yang kokoh ya nantian. Itu tetap kita akan adakan tesnya. Jadi, insya Allah, dari yayasan kita sendiri itu cukup bersemangat ya, memberikan beasiswa, terutama untuk siswa-siswa yang mendaftar, baik dari jenis SD ke SMP, atau yang SMP ke SMA ya, itu memberikan beasiswa khusus ya untuk para-para penghafal Al-Quran, yang memiliki hafalan-hafalan yang mungkin lebih dari apa yang kita sudah targetkan gitu. Jadi, sebetulnya sudah ada ya program beasiswa ini. Jadi, di brosur pun ada, insya Allah nanti bisa diakses juga di website ya, sehingga bagi para penghafal Al-Quran ini kesempatan mempelajari ilmu dunia ya, tapi tetap memprioritaskan Al-Qurannya, agamanya gitu. Baik, mungkin silakan dari SMA ada tambahan? Ya, sama memangnya, insya Allah. Jika dia punya hafalan Al-Quran, ya tentu dia mencintai dan memulihkan Al-Quran. Maka tentu kita lebih mencintai dan memulihkan anak-anak tersebut. Insya Allah. Jadi, ya kita akan memberikan kemudahan-kemudahan beasiswa dan dukungan kepada anak-anak tersebut, ya tentu dengan porsinya, sesuai dengan porsi masing-masing. Karena mereka datang nanti dengan hafalan yang berbeda-beda. Maka tentu akan berbeda pula tingkat beasiswanya. Tapi insya Allah memang, ya kita sangat memperhatikan anak-anak yang berprestasi tersebut. Bahkan tidak hanya di kategori hafalan Al-Quran. Jika dia punya prestasi lain, ya insya Allah kita akan memberikan dukungan yang lain. Bye. Bye.